Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas penyertaan Tuhan sehingga penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Tenimbar berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Ada kendala-kendala kecil itu normal dalam penyelenggaran pemerintahan itu normal sehingga patut kita bersyukur kepada Tuhan, sang pencipta kita atas kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam seluruh aspek penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Yang kedua, saya juga ingin berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, ya para pemimpin di daerah ini sebelum saya, ya yang pertama itu Bapak Esi Orat Mangun, ya almarhum bersama dengan Bapak Luka Suratu, ya lalu kedua Bapak Bitsail Temar, ya dua periode beliau bersama dengan Bapak Bernabas Orno, yang kini Wakil Gubernur, dan kemudian Bapak Bitsail Temar bersama dengan Bapak Poli Weren Binan. Kemudian juga saya patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pejabat yang lain, pejabat sekretaris daerah, ya baik itu yang ditunjuk dari Ambon maupun mantan-mantan sekretaris daerah dan Kepulauan Tenimbar. Demikian juga orang tua-tua kita yang memperjuangkan berdirinya Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Ya, mereka-mereka ini cukup banyak dan saya bermaksud nanti mengundang mereka untuk menghadiri syukuran tanggal 4 Oktober nanti. Nah, barat.